Intro Seusai menyelesaikan ajang bergengsi Internasional Ustadz Plenri Turamen 2020 Tim Nasional Indonesia segera mengakinakan laga uji coba dengan menghadapi Qatar, Bosnia dan Herzegovina serta Dinamo Zagreb Ustadz Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru sementara tembak peletan air khususnya tentang Tim Nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 Ya, seusai menyelesaikan ajang bergengsi Internasional Ustadz Plenri Turamen 2020 Tim Nasional Indonesia segera mengagendakan laga uji coba dengan menghadapi Qatar, Bosnia dan Herzegovina serta Dinamo Zagreb Ustadz Sebelumnya, dari tiga laga yang sudah dijalani Tim Nasional Indonesia Ustadz skuad berudang mudan dapatkan hasil dari dua kekalahan dan satu imbang Tim Nasional Indonesia Ustadz pun tetap akan melakukan serangkaian uji coba guna mematangkan tim Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengatakan jadwal laga uji coba untuk Internasional Indonesia Ustadz dimulai pada pukul 17 September 2020 skuad Garuda Nusantara akan terus melakukan laga uji coba hingga 28 September 2020 mendatang kepada media Indra Safri mengatakan Untuk melawan Qatar, kami akan melakukan uji coba sebanyak dua kali pada 17 dan 20 September mendatang Sementara untuk melawan Bosnia, lima hari berselang tepatnya pada tanggal 25 September Dan terakhir, melawan Dinamo Zagreb pada tanggal 28 September mendatang Ucap Indra Safri Berbicara pertandingan antara Qatar U19 versus Indonesia U19 Dalam kesempatan kali ini kami sudah memiliki prediksi skor akhir pertandingan tersebut dimana laga uji coba ini diprediksi bakal berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Indonesia Satu gol Qatar dicetak oleh striker muda berbakat kelahiran 22 September 2000 Siapa lagi kalau bukan? Ahmed Al Ganehi Sang pemain mencetak gol di babak pertama Selanjutnya, pelatih tim nasional Indonesia Sintayong membuat perubahan di babak kedua dan berhasil melakukan kompak ketik dengan mencetak dua gol balasan melalui Irfan Jauhari dan Sadam Ghafa Kenapa admin memprediksikan skor akhir tersebut? Hal ini karena sebelumnya Indonesia bisa menghibangi permainan Arab Saudi Bahkan banyak yang mengklaim jika Indonesia harusnya bisa memenangi pertandingan tersebut seandainya sang lawan tidak mendapatkan dua hadiah penalti Oke guys, sekali lagi itu adalah prediksi dari admin ya dengan keyakinan bahwa setiap cut adalah doa semoga saja prediksi ini menjadi nyata So, jika admin memprediksi laga ini akan berhasil dengan skor 1-2 di Indonesia Berapakah prediksi dari kalian guys? Tulis prediksinya di kolom komentar ya dan jangan lupa serpakan juga apa alasannya Terima kasih sudah menonton!